Intro Ari mau menyampaikan sesuatu Rik? Ya, terima kasih Didit Host yang dicintai oleh oligarki Ya, tapi tidak bisa memborong partai politik Ya, kalau gue sama Didit ini Bang Ini gak ada perfect Kalau saya sama Didit ini Bang Revli Ibaratnya di masa pergerakan dulu Dia ini hostnya acara-acara gubernur jenderal gitu Kalau gue host event-eventnya Soekarno Tapi penampilan kelihatan Mana yang proletar, mana yang bourgeois Nah, gue terima kasih banget nih Bang Revli, Bang Arief Terutama Bang Sem Hari ini udah mau jadi komentator kita disini Karena gue gak sanggup bayar panji Mending gue yang ngomong daripada dia yang ngomong Nah, sebagai penutup Gue ini ya Mau ada pengakuan hari ini Bahwa sebenarnya gue adalah seorang feminis Dan banyak cowok-cowok yang dianggap aneh gitu Karena menjadi feminis Padahal apa yang aneh jadi feminis Gak ada yang aneh Jadi cowok jadi feminis itu gak ada yang aneh Toh selama ini yang teriak-teriak rakyat juga bukan rakyat kan Yang ngibar-ngibarin bendera Palestina juga bukan orang Palestina Iya kan Iya kan Yang bela agama juga bukan main banyaknya Biar ramah Ini stand-up komedi ceritanya Tidak Responnya harus ketawa dong Penutup, penutup Coba tolong dibantu, coba tolong dibantu ketawa Nah, jadi ya itulah Ayo pantul Gak bisa saya bang Ayo bang Satu menit Oke oke Abang bikin dulu Ini saya satu menit dulu nih Iya kan Nah Jadi ya itulah Kalau Apa namanya Gue juga agak males gitu Kalau ada yang Suka ngomongin jokes Mama naik metik Tau kan lu Mama naik metik tuh jokes itu tuh Yang umum banget dimana-mana kan Iya kan Apa yang aneh gitu Mama naik metik Padahal Kita juga ada Mama yang maksa orang bisu ngomong gitu Gak ada masalah gitu Iya Terus ada Mama yang Emosi pas presiden dibully Jokowi kodok Padahal Bulian lainnya banyak gitu Kalau lu anggap Mama naik metik aneh Gimana Lu ngeliat Di kampung gue Ada mama yang jadikan anaknya batu Gak ada orang bilang Mak nyamalin gundang aneh Malah dukung publik Di kampung gue Itu Nah Terakhir nih ya Gue Karena ngomongin soal politik Jawa Kalau di Jawa itu kan ada harmoni Keseimbangan gitu ya Biasanya Di dunia ini ada harmoni Yang bener Belum tentu enak Yang enak Belum tentu bener gitu Kalau mabuk Mabukan tuh ya Enak gak dit Gak tau gue Gue gak pernah mabuk Enak Tapi Itu apotik Di Senopati Udah setahun tiga kali Ditabrak mobil Enak kan Nasi padang Juga enak Nasi padang Tapi Kalau lu Kayak gue Mabang Sem Agak harus hati-hati Karena rumah sakit Stroke pertama Di Indonesia itu Salah satunya Di Bukit Tinggi Santen terus Santen terus Jadi Kalau Presiden Jawa Enak apa enggak Bang Arief Enak Ini pake ini dong Biar masuk Enak gak Ya Memang enaknya Orang Jawa Tapi kan belum tentu Belum tentu bener Bukan gue yang ngomong ya Bukan gue yang ngomong Percaya gak percaya deh Itu aja Sampai jumpa lagi Oke Arief Putra Tepuk tangan Bang Revli mau nutup Dengan pantun Ya saya sudah bikin pantun Kurang dari semenit tadi Nah Iya kan Berjalan truk Di hujan lebar Iya kan Bawang Cakep mana Lagi dong Lagi ulang 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 Berjalan truk Di hujan lebar Cakep Cakep Berkarung-karung bawang Berkarung bawang Jatuh bertonton Cakep Cakep Tadi acara ini apa namanya Safari 2024 Total politik Safari 2004 Memang lah hebat Kan tadi Lebak kan Total politik Wajib ditonton Gue pantun ya Kayak bekas gubernur gue bang Tentang hari ini ya Di Makassar Perusahaan yang terkenal Bosowa Walaupun yang punya Aki-aki Gak penting Presiden Jawa Non-Jawa Yang penting Anti-oligarki Padahal Bosowa Sekarang Erwin Aksa Bosuda Aki-aki Oke thank you Mas Arief Thank you Bang Refly Bang Semi Tetap disini Kita akan Undang ke depan Ada Bebe Ridwan Saidi Dan Kang Amat Sobari Sampai jumpa